Tujuh tahun yang lalu, dunia masih dalam keadaan damai, namun tiba-tiba terjadi bencana besar yang dikenal sebagai, Dungeon Break, melalui portal yang terbuka, muncul monster-monster yang menyerang dan memangsa manusia, insiden ini menyebabkan banyak kematian tragis dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Orang-orang berlari tanpa arah, penuh ketakutan, dan hampir semua manusia menjadi korban, termasuk orang tua Han Sung Hyo. Dengan hati penuh amarah, Han Sung Hyo bersumpah untuk menjadi seorang hunter dan menghabisi semua monster tersebut. Tujuh tahun kemudian, di Taman Peringatan Bencana, kita melihat Han Sung Hyo yang sedang termenung tentang kehancuran hidupnya, baru saja dipecat dari pusat pelatihan hunter, dia mengingat kilas balik di masa lalunya di pusat pelatihan. Pada suatu saat, kepala dari pusat pelatihan memberitahu Han Sung Hyo bahwa dia tidak perlu lagi berada di fasilitas itu. Dengan wajah bingung, Han Sung Hyo bertanya tentang maksudnya. Kepala pelatihan menjelaskan bahwa mereka yang masih pemula hanya memerlukan beberapa bulan untuk menyelesaikan latihan dan menjadi hunter. Menurutnya, keberadaan Han Sung Hyo di pusat pelatihan sudah berlangsung selama tujuh tahun. Pria yang berbicara dengannya menyuarakan pandangan meremehkan, menyatakan bahwa bakatnya lebih rendah dari sampah. Dengan wajah merendahkan, pria itu mengancam bahwa jika Han Sung Hyo tetap di sana, reputasi pusat pelatihan akan rusak. Han Sung Hyo hanya bisa terdiam, terpukul oleh kata-kata merendahkan tersebut. Saat dia keluar dari pusat pelatihan, semua orang di sekitarnya mengejeknya. Menyebutnya orang tolol yang tidak tahu diri, kejadian itu meninggalkan Han Sung Hyo terpukul, dan dia mulai merenung, bertanya-tanya mengapa kemampuannya tidak mengalami peningkatan selama bertahun-tahun. Dalam keheningan, dia secara tak sengaja mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Ibu tersebut bertanya bagaimana ayahnya mati, dan anaknya menjawab dengan gagah berani bahwa ayahnya meninggal karena menyelamatkan orang lain dari serangan monster. Ibu itu kemudian bertanya apa yang seharusnya dia lakukan jika menghadapi situasi serupa di masa depan. Dengan bangga, sang anak menyatakan bahwa dia harus menjadi kuat dan tidak boleh menyerah. Han Sung Hyo, yang mendengar perkataan inspiratif anak kecil, merasa termotivasi, tanpa ragu, dia membungkuk hormat kepada ibu dan anak itu, lalu dengan semangat yang baru, ia berlari meninggalkan tempat tersebut. Dalam pikirannya, dia memahami bahwa kata-kata anak kecil itu mencerminkan kebenaran. Han Sung Hyo telah berupaya keras selama tujuh tahun dan tidak ingin usahanya berakhir sia-sia. Berikutnya, Han Sung Hyo mendatangi rumah kepala pelatihan dengan tekat yang kuat. Dia memohon agar diberi kesempatan untuk mengikuti ujian hunter lagi, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Kepala pelatihan, dengan wajah marah, menyuarakan ketidaksetujuannya, menyebut Han Sung Hyo bodoh dan menudingnya datang hanya karena merasa rugi dengan uang yang telah dibayarkan. Tanpa mundur, Han Sung Hyo menyatakan bahwa ini bukan soal uang, melainkan soal impiannya. Dengan amarah yang memuncak, dia menyerang kepala pelatihan, namun, upayanya sia-sia karena dia dengan mudah dipukul dan terlempar ke tempat sampah. Kepala pelatihan meninggalkannya dengan ejekan, menyebutnya sampah yang tidak tahu malu. Han Sung Hyo berpikir bahwa jika dia memiliki sedikit bakat, mungkin situasinya akan berbeda. Tiba-tiba, sebuah layar muncul di hadapannya, menyatakan bahwa, Tower of Trials mengakui dekatmu yang murni. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya tentang makna pengakuan tersebut. Tiba-tiba, dia terseret ke dalam sebuah pusaran air, membuatnya panik dan berteriak meminta tolong. Kepala pelatihan, yang mendengar kegaduhan di luar rumahnya, keluar dan dengan marah berkata bahwa Han Sung Hyo membuat keributan di sana. Namun, ketika dia mendekati tempat itu, terkejut karena Han Sung Hyo sudah tidak ada di sana. Sementara itu, dia terlempar ke sebuah tempat yang tidak dikenal, bertanya-tanya apakah ini awal dari bencana kedua. Kemudian, muncul sebuah layar yang menjelaskan bahwa dia berada di Tower of Trials, dan diminta untuk memilih tingkat kesulitan. Hadiah yang akan dia dapatkan akan sesuai dengan level kesulitannya. Han Sung Hyo, masih bingung dengan apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, naluri Han Sung Hyo memberitahunya bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dengan tekad, Han Sung Hyo menekan tombol di layar, dan muncul pesan bahwa dia akan memasuki lantai pertama dari Tower of Trials. Tak lama setelah itu, dia muncul di sebuah padang pasir, dan di depannya terdapat sebilah pedang. Layar memberitahu bahwa tujuan dari trial ini adalah bertahan hidup, dan hadiahnya adalah unit trade. Mendengar tentang unit trade, Han Sung Hyo merasa ini adalah sesuatu yang telah diacari selama tujuh tahun. Dengan semangat yang membara, dia mulai mengambil pedang yang diberikan sebagai hadiah dari trial pertama. Saat dia akan mengambil pedangnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah pasir, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan muncul. Han Sung Hyo, yang sedang berlari untuk mengambil pedangnya, baru menyadari bahwa level kesulitan yang dipilihnya adalah yang paling sulit. Monster yang muncul adalah Sun Golem. Saat Han Sung Hyo melihat monster yang sangat besar, dia berkata, ini gila. Kemudian, pesan muncul dari layar, menginstruksikannya untuk mengalahkan Sun Golem dan bertahan sampai batas waktu 10 menit. Sambil memegang pedangnya, Han Sung Hyo berlari dengan susah payah menghindari Sun Golem. Saat Han Sung Hyo berlari, muncul pesan yang mengancam hukuman kematian jika dia gagal mengalahkan Sun Golem. Dia mempertanyakan kemampuannya untuk melarikan diri dari monster tersebut. Menyadari bahwa meskipun tampak lamban, Sun Golem sebenarnya bergerak lebih cepat karena ukurannya yang besar. Han Sung Hyo menyadari kesulitan melarikan diri selama 9 menit dengan stamina yang terbatas, terutama di tengah gurun pasir. Meskipun sistem memberinya pedang dan menantangnya untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa dalam situasi seperti itu, Han Sung Hyo akan mati, entah karena lari atau karena bertarung dengan nafas terengah-engah. Han Sung Hyo mengutuk keadaan, merasa kesal, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menang melawan Sun Golem. Mengingat semua hinaan dan cobaan yang dialaminya karena dianggap tanpa bakat sebagai hunter, dia merasa benci dan kesal. Han Sung Hyo merenung apakah dia akan mati dengan cara yang memalukan setelah 7 tahun latihan keras. Dalam pikirannya, dia berpikir seharusnya bisa bangga karena secara teori lebih tahu daripada hunter lain di lapangan. Menghindar dari Sun Golem saja tidak akan membawa akhir yang baik menurutnya. Kemudian, dia memutuskan untuk mencari cara lain untuk bertahan hidup. Berdasarkan pengetahuannya, dia tahu bahwa Sun Golem akan berhenti bergerak jika inti tubuhnya dihancurkan. Namun, Han Sung Hyo menyadari bahwa inti tubuh Sun Golem biasanya terletak di tempat yang sulit dijangkau. Setelah berlari lama, dia melihat sebuah bukit pasir yang cukup tinggi. Han Sung Hyo mencoba naik ke tempat yang lebih tinggi dengan pedang di tangannya, digunakan sebagai pegangan agar tidak tergelincir ke bawah. Dengan cermat, dia berhasil membuat Sun Golem terjatuh dengan tipu daya. Melihat Sun Golem terjatuh dengan cepat, dia melompat ke arahnya, berusaha menghancurkan inti dengan pedangnya. Sayangnya, upaya pertamanya gagal, dan dia merasa frustasi. Sialan, kalau saja aku bisa menusuknya sekali lagi. Keluhan Sung Hyo, tanpa menyerah, dia mencoba lagi untuk menghancurkan inti Sun Golem. Saat mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tangan besar monster berhasil menangkapnya. Han Sung Hyo teringat hinaan dan cemohan dari orang-orang di pusat pelatihan, menyebutnya pecundang yang tidak tahu diri. Muak dengan kata-kata orang, dia mengangkat pedang yang masih menempel di tangannya dan melemparkannya ke arah inti Sun Golem. Pedang yang dilemparkan oleh Han Sung Hyo berhasil mengenai dan menghancurkan inti dari Sun Golem. Layar pesan segera muncul, memberitahu bahwa dia telah berhasil mengalahkan Sun Golem dan menyelesaikan tutorial trial. Tubuh Sun Golem hancur berkeping-keping, dan Han Sung Hyo bertanya-tanya, apakah aku berhasil membunuh Sun Golem? Sambil tersenyum, Han Sung Hyo berkata, meskipun aku hampir gagal membunuhnya, aku masih hidup. Layar pesan menampilkan hadiah-hadiahnya, termasuk unlock unit rate, 1.500 poin, dan skill fast recovery level E. Terkejut, Han Sung Hyo tak percaya bahwa semua kerja keras selama 7 tahun tidak sia-sia. Dia juga diberkati dengan unit rate TV Nature Romancy, membuatnya berpikir bahwa akhirnya dia bisa menjadi seorang hunter. Namun, tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kabut hitam yang muncul di tempat Sun Golem tadi mati. Saat Han Sung Hyo menyentuh kabut hitam, pesan muncul menyatakan bahwa unit rate tipe Nature Romancy-nya telah berhasil diaktifkan. Layar menawarkan opsi untuk menyerap spirit dari Sun Golem yang telah dikalahkannya. Dalam kebingungan, dia melihat kabut hitam terhubung ke tubuhnya, menyadari itu adalah unit rate miliknya. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyerap spirit Sun Golem, dan kabut hitam itu menembus kulitnya, mengalirkan spirit Sun Golem ke dalam dirinya. Setelah menyedot spirit dari Sun Golem, muncul pemberitahuan bahwa profisiensi Han Sung meningkat sebesar 7%. Han Sung merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan penasaran apakah dia bisa menyimpan spirit itu untuk digunakan nanti. Saat dia mencoba mengaktifkan spirit tersebut, dia mendapat pemberitahuan bahwa bisa meningkatkan status secara permanen dengan spirit yang dimiliki. Notifikasi juga menyebutkan bahwa status strength bertambah 3 poin dan health meningkat sebanyak 2 poin. Tubuhnya dipenuhi energi, dan dia bersyukur karena akhirnya berhasil meningkatkan statusnya secara permanen setelah bertahun-tahun berjuang. Unit threadnya, yaitu Necromansi level F dengan profisiensi 7, memiliki 3 efek. Pertama, dia bisa menyerap spirit monster yang dikalahkannya dan menggunakannya sesuai keinginannya. Kedua, dia dapat meningkatkan status secara permanen sesuai dengan rank dan peringkat spirit yang digunakan. Efek ketiga dari unit threadnya adalah dia bisa menyimpan atau menggunakan spirit yang dimilikinya, dan jumlah spirit yang dapat disimpan dapat meningkat berdasarkan rank. Hansung berpikir bahwa dengan skill ini, dia bisa kembali ke bumi dan menjadi seorang hunter. Melihat portal muncul, dia mendapat pemberitahuan bahwa harus menunggu di lobby Tower of Trials. Saat berjalan menuju portal, dia menyadari bahwa lukanya lebih parah dari yang dia kira, dan dia mengutuk, sial, lukaku lebih parah dari yang kukira. Tiba-tiba, cahaya emas menyinari tubuhnya, dan lukanya sembuh seketika. Dia terkejut dan bertanya-tanya apakah tubuhnya akan sembuh setelah trial berakhir. Melihat sekeliling ruangan lobby, dia heran karena hanya ada sebuah kasur di sana. Dia memutuskan untuk berbaring dan merencanakan langkah selanjutnya. Hansung merenung, apakah dia bisa keluar dari Tower of Trials. Pemberitahuan muncul, memberitahunya bahwa dia dapat menggunakan lima perintah, info, store, community, inventory, dan trial. Hansung menepuk wajahnya dan berkata, Baiklah, sekarang mari fokus bertahan hidup dulu. Dia mengecek kapan trial selanjutnya dimulai dan mendapat informasi bahwa trial akan dimulai dalam 23 jam 30 menit lagi. Sudah kuduga, masih ada trial lainnya. Pikirnya, dia memeriksa fungsi komunitas dan masuk ke forum khusus tingkat sulit. Di sana, dia melihat banyak orang yang bingung dan heran mengapa ada orang selain hunter yang terjebak di dalamnya. Saat membaca obrolan di forum, tiba-tiba admin forum itu muncul dan mengatakan bahwa dia punya informasi penting untuk mereka yang berhasil menyelesaikan trial pertama. Hansung memperhatikan informasi dari admin itu sambil berkata dalam hati, Informasi penting karena aku tidak tahu cara untuk kembali. Aku harus mengingat semua informasi ini. Admin itu menjelaskan bahwa dia akan mengajarkan cara menggunakan poin yang didapat dari trial. Poin tersebut adalah mata uang di Tower of Trials dan biasanya digunakan untuk membeli skill. Peserta juga bisa memberi atau menerima poin dari orang lain di tower itu. Tanpa poin, tidak ada air di tower, hanya trial yang bisa memberi poin. Hansung Hyo tahu aturannya dan bertekad terus menyelesaikan trial. Dia berharap bisa menjadi hunter dan kembali ke bumi. Melihat pedangnya, dia sadar itu kurang berguna di Tower of Trials. Maka, ia beli tameng kayu dari toko dengan sebagian poinnya. Tameng itu terasa berat, semua hunter kehilangan status saat masuk tower. Tapi mereka lebih mudah mempelajari skill yang pernah dipelajari. Dalam situasi sulit, Hyo bertekad berlatih keras agar tidak tertinggal. Hansung Hyo lelah setelah berlatih sebentar, tubuhnya mulai sembuh berkat efek dari lobby. Dia cek inventorinya yang kosong dan perutnya lapar. Makanan di sini mahal, tapi dia bersyukur mendapat hadiah tambahan sebelumnya. Setelah mendengar pemberitahuan Trail Lantai 2, dia kaget. Waktu berjalan cepat, forum sepi, semua bersiap-siap. Dia menggunakan poin tersisa untuk barang-barang. Trail Lantai 2 dimulai. Dia bangkit, berkata penuh semangat. Aku harus bertahan hidup di Lantai 2. Pasti bisa melakukannya. Menuju portal, terkejut melihat Lantai 2 Tower of Trials dengan tingkat kesulitan hard. Saat berada di Lantai Hutan yang lebat, penuh dengan binatang buas dan tumbuhan beracun. Hansung mendengar suara pemberitahuan yang memberitahu misinya, bunuh kepala suku Ork dalam waktu yang diberikan. Dia menatap pemukiman Ork yang terlihat dari kejauhan dan merinding. Bertanya-tanya apakah harus menyusup ke markas dan membunuh pemimpin mereka. Hansung bersembunyi di balik semak-semak, mengamati aktivitas Ork dan menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan ganas. Dia tahu bahwa di dalam dungeon, melawan satu Ork saja sudah sulit. Apalagi melawan seluruh suku, untuk mengalahkan semua Ork. Setidaknya butuh satu parti yang berisi hunter. Saat masih bersembunyi dalam semak belukar dekat pemukiman Ork. Niatnya awalnya adalah untuk mundur terlebih dahulu sebelum mencari rencana yang lebih baik. Namun, tiba-tiba, muncul ide brilian untuk menyelesaikan trial ini. Hansung mencoba membuat obor sambil berkata, Bagus, aku sudah mengumpulkan cukup banyak kayu bakar. Tidak lama kemudian, terlihat Hansung menyimpan obor yang baru saja dia buat ke dalam inventory miliknya. Menurut Hansung, meskipun Ork terlihat seperti babi yang malas, mereka sebenarnya adalah spesies yang cukup pintar. Dia juga menyadari bahwa para Ork pemburu selalu berburu di pagi hari dan kembali saat matahari terbenam. Sehingga ia masih memiliki banyak waktu. Hansung berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan trial dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan kekuatan yang dimilikinya saat itu adalah dengan menggunakan api. Berdasarkan informasi dari asosiasi hunter bahwa para Ork guard tidak selalu waspada dan berjaga. Sesekali mereka bahkan datang ke pemukiman untuk makan atau beristirahat. Oleh karena itu, jika dia memblokir daerah pemukiman dengan membakar hutan di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir tentang para Ork hunter yang kembali dari perburuan mereka. Sebelum itu terjadi, setidaknya dia harus membunuh beberapa Ork pekerja. Tak lama setelah itu, dia melihat para Ork pekerja sedang berupaya memadamkan api di sekitar pemukiman. Hansung perlahan mendekati salah satu pekerja itu dan dengan tiba-tiba menghabisinya di tempat. Secara otomatis, skill unit Red Nature Mancer milik Hansung telah diaktifkan, memberinya pilihan untuk menyerap spirit Ork tersebut atau tidak. Sambil mengkonfirmasi pilihannya, Hansung berkata, Ya, inilah yang selalu aku tunggu-tunggu. Muncul layar pemberitahuan bahwa Hansung telah menyerap jiwa yang telah dikalahkan, dan tingkat keterampilan skillnya meningkat sebesar 9%. Ketika ia sedang menunggu proses penyerapan spirit, tiba-tiba dari belakangnya muncul seekor Ork guard yang cukup besar. Dengan cepat, Hansung menoleh dengan wajah terkejut, dan tiba-tiba Ork itu langsung menyerang Hansung dengan pedang besar miliknya. Dengan sikap tenang, Hansung menggunakan skill absorb miliknya, dan juga spirit yang telah dia simpan dalam tubuhnya memberinya tambahan 4 poin untuk atribut street dan 2 poin untuk atribut agility. Dengan atribut tambahan tersebut, ia berhasil menghabisi Ork guard hanya dengan satu serangan. Dengan pikiran yang fokus, Hansung menyadari bahwa jika ia terlambat sedikit saja, bisa jadi ia akan tewas. Setelah itu, Hansung menyerap dan menggunakan spirit Ork guard yang dia kalahkan. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Ork guard itu juga meningkatkan atribut stamina sebanyak 4 poin, atribut strength sebanyak 2 poin, dan atribut dexterity. Sambil melihat statusnya, Hansung dalam benaknya berkata, Bagus, risiko untuk bertarung semakin menurun dengan semakin banyaknya atribut yang meningkat. Dengan penuh percaya diri, ia mendekati Ork pekerja yang tersisa di sekitarnya. Di hadapannya terlihat 3 Ork bekerja, 1 Ork guard, dan kepala suku Ork. Dengan perhitungan yang matang, Hansung menyadari bahwa dengan mengatasi para Ork pekerja terlebih dahulu, langkahnya selanjutnya akan lebih mudah dalam menghadapi kepala suku Ork. Dalam hati, Hansung berkata bahwa berkat spirit Ork guard yang dia serap sebelumnya, pertempuran melawan para Ork pekerja menjadi lebih mudah. Dengan tekad yang kuat, Hansung mulai menghabisi para Ork pekerja itu satu persatu hingga tersisa hanya Ork guard dan kepala suku Ork. Tiba-tiba, dari arah tak terduga, Ork guard yang tersisa melancarkan serangan mendadak kepada Hansung. Dengan sigap, Hansung mampu menangkis serangan tersebut menggunakan tameng kayu miliknya. Menurutnya, sudah terpisah dengan ketua sukunya, ia beranggapan bahwa Ork guard ini adalah rintangan terakhir baginya. Setelah pertarungan berlanjut cukup lama, akhirnya Hansung berhasil mendaratkan serangannya dan mengalahkan Ork guard tersebut. Namun, tiba-tiba, kepala suku Ork melepaskan serangan laser api ke arah Hansung. Dengan cepat, Hansung menggunakan tamengnya untuk menahan serangan api tersebut. Kepala suku Ork kemudian terlihat tersenyum setelah berhasil membakar Hansung. Namun tidak lama kemudian, Hansung muncul kembali dari tengah kuburan api. Kepala suku Ork sangat terkejut mengetahui bahwa Hansung masih hidup setelah serangan yang terjadi. Notifikasi tertulis bahwa Hansung berhasil mendapatkan pencapaian yang diberi nama, Doan. Setelah mendapatkan skill Fire Resistance kelas F, dengan wajah kesal dan penuh amarah, Hansung berkata, tamatlah riwayatmu, ketua Ork. Dengan perlahan, ia mendekati ketua Ork, mencoba menyerang Hansung dengan membabi buta menggunakan skill api miliknya. Namun, semua upaya tersebut sia-sia, karena Hansung dengan sangat cepat berhasil melumpuhkan kedua lengan ketua Ork. Sambil berteriak kesakitan, ketua Ork mencoba melarikan diri ke dalam rumahnya dengan wajah mengerikan. Hansung berjalan menuju rumah ketua Ork dan menyuruhnya masuk. Hansung cukup terkejut saat melihat bahwa ketua Ork itu gemetar ketakutan. Sambil memeluk kedua anaknya, salah satu anaknya terlihat meminta pengampunan kepada Hansung. Melihat hal tersebut, Hansung dalam benaknya berkata, Jadi kalian juga menyayangi keluarga kalian ya? Tiba-tiba, ia mengingat saat insiden kematian orang tuanya, di mana orang tuanya membiarkan Hansung melarikan diri dengan menahan monster yang menyerang mereka. Tanpa diduga, anak Ork itu mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang Hansung. Namun dengan sikap, Hansung berkata, Bodoh sekali, benar-benar bodoh, bahkan jika aku telah menjadi hantu sekalipun, aku akan tetap membunuh seluruh keluargamu. Setelah itu, muncul pesan pemberitahuan bahwa Hansung berhasil menyelesaikan lantai dua Tower of Trials. Sambil melihat tamengnya, Hansung berkata, Aku sudah tidak bisa memakai perisai ini, aku selamat berkat dirimu. Melihat isi percakapan di forum komunitas, Hansung berkomentar, Kali ini benar-benar nyaris, apa setengah anggotanya mati? Hah? Ini terlalu brutal? Kemudian, dia dikejutkan saat melihat isi percakapan di forum tersebut. Ternyata mereka juga mengetahui bahwa Hansung berhasil menghabisi ketua suku Org. Dalam benaknya, Hansung bertanya, apakah ada cara agar bisa pulang ke bumi? Lalu, ada satu hal yang cukup menarik perhatiannya, ternyata, dia bisa mengajukan pertanyaan kepada Tower of Trials dengan syarat harus menggunakan voucher, dan voucher itu hanya bisa didapatkan saat dia menyelesaikan trial. Setelah menyelesaikan trial, dia akan mendapatkan satu voucher. Voucher adalah fitur yang ada di dalam menu informasi, dan dalam benaknya, Hansung berkata, Aku bisa menggunakan voucherku di sana. Menurut kesimpulannya, dengan membagi setiap informasi yang orang-orang ketahui, chatroom akan berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Dia juga mendapatkan informasi bahwa di atas lantai tujuh akan terjadi ekspansi sistem, dan item yang dapat mengembalikan Hansung ke bumi secara permanen dijual di sana. Menurutnya, jika dia kembali ke bumi dengan kemampuannya saat ini, dia akan menjadi hunter yang sangat kuat. Sambil mengusap kepalanya, dia berkata, Jika saja aku punya kemampuan ini di bumi, pasti akan sangat menguntungkan bagiku. Aku nyaris saja gagal menyelesaikan lantai dua. Apalagi lantai delapan yang masih terlalu jauh bagiku. Dia mencoba untuk berpikir positif. Menurutnya, statusnya yang dulu belum ada apa-apanya sekarang sudah meningkat di rentang 20%. Lalu, disini terlihat bahwa status Hansung saat ini adalah Stress 18 poin, Stamina 15 poin, Agility 14 poin, dan Magic Power 7 poin. Dia juga memiliki unit threat tipe Naturomancy kelas F, Skill Face Recovery kelas E, Fire Resistance, dan Pain Resistance kelas D. Setelah itu, Hansung mulai menggunakan spirit yang telah berhasil diserap untuk meningkatkan statusnya. Terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam status Hansung. Dia merasakan kekuatan baru yang memasuki tubuhnya. Tanpa sengaja, dia menabrak dinding ruangan, terduduk lemas, dan bergumam. Tubuhku tidak seimbang karena pertumbuhan yang tiba-tiba. Hansung kemudian mengaktifkan fitur toko dan membeli tameng baru, bernama Big Dad Resil, seharga 2.100 poin. Tameng ini dibuat oleh penyihir hitam dari pohon tua yang telah mati, dan memiliki kemampuan memberikan buff tambahan jika stamina penggunanya menurun. Hansung berpikir bahwa tameng ini cocok dengan pedangnya. Black Steel Dagger, tingkat A+, belati yang terbuat dari Black Steel yang menyerap Dark Magic. Dia juga memilih jubah assassin yang bisa meningkatkan kecepatan penggunanya selama 1 menit, dan hanya bisa digunakan 24 jam sekali. Setelah mengenakan perlengkapannya, Hansung berkata, aku harus menyesuaikan diri dengan item dan statku sebelum trial selanjutnya dimulai. Dia mulai mencoba perlengkapannya sambil bersumpah, aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menggangguku. Selanjutnya, Hansung terlihat memasuki portal lantai 3 dari Tower of Trials. Dia memilih tingkat kesulitan hard, dan tema terakhirnya adalah duel. Hansung terkejut saat melihat tempat terakhirnya berada di dalam gua yang luas. Tiba-tiba, pesan muncul memberitahu bahwa Guardian of Darkness akan datang dalam 10 detik. Dia ingat saat melawan Golem, berpikir bahwa dia harus segera bersiap-siap karena musuhnya bisa muncul dari arah mana saja. Namun, terlambat disadari bahwa ada sesosok bayangan hitam di belakangnya. Makhluk itu langsung menyerangnya dari arah belakang. Pesan lain muncul, mengatakan bahwa dia harus mengalahkan Guardian of Darkness.